Selamat siang Wadiah Balak, bersama Rara Putri di sini di Infoburinya. Peristiwa tragis terjadi hari ini, terjadi tabrakan kereta api antara komuter Line K350 dan K66 Turangga di jalur KA Cicaleng Kahaur Pugur Kabupaten Bandung, pada Jumat 5 Januari 2024 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan jalur Cicaleng Kahaur Pugur terhalang, mengakibatkan dua masinis KA komuter Line meninggal dunia, dan satu kondektur mengalami luka berat dan telah dilarikan ke rumah sakit. PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 2 Bandung segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan kecelakaan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kecelakaan tersebut terjadi. Saat KA 350 komuter Line yang melaju dari arah Cicaleng Kah menuju pada larang, hendak mendahului KA 66 Turangga yang melaju dari arah pada larang menuju Cicaleng Kah. Namun, saat hendak mendahului, KA 350 komuter Line menabrak KA 66 Turangga dari belakang. Akibat kecelakaan tersebut, beberapa gerbong KA 350 komuter Line mengalami kerusakan. Saat ini, petugas dari PT KAI Daop 2 Bandung, Polresta Bandung, Kantor Basarnas Bandung, PMI Kota Bandung, dan Disdamkar Kabupaten Bandung, masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan kecelakaan tersebut. PT KAI Daop 2 Bandung mengimbau kepada masyarakat dan relawan yang akan ke lokasi, untuk tidak mendekat area rel kereta api, kecuali petugas dan relawan yang ditunjuk. Hal ini untuk menjaga keselamatan bersama. PT KAI Daop 2 Bandung, Dari langit kawasan jalur KA Cicaleng Kahaur Pugur Kabupaten Bandung, tim Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.